Pengadilan Negeri PN Palembang kelas 1A khusus telah menetapkan jadwal sidang untuk kasus dugaan korupsi kerjasama pengangkutan batu bara yang melibatkan Sari Muda, mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel SMS. Terdakwa ini sebelumnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tim Jaksa Penuntut Umum KPK melimpahkan berkas perkara senilai 18 miliar rupiah yang merugikan keuangan negara melalui Eberpadu Pengadilan Negeri Palembang pada Senin kemarin tanggal 22 Januari tahun 2024. Juru bicara PN Palembang, Edi Pelawi SHMH, mengonfirmasi penetapan jadwal sidang setelah berkas perkara dilimpahkan dan terdaftar di PN Palembang. Sidang pembacaan dakwaan akan dipimpin oleh Majelis Hakim Fitriadi SHMH. Meskipun informasi kehadiran Sari Muda belum diterima, PN Palembang berharap sidang perdana berjalan tertib. Mereka mengimbau pengunjung sidang untuk menjaga ketertiban dan memperingatkan pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak mendekati perangkat persidangan. Dalam kasus ini, KPK mengungkapkan bahwa Sari Muda, saat menjabat sebagai Direktur Utama PTSMS pada 2019, diduga terlibat dalam kerjasama pengangkutan batubara dengan menggunakan fasilitas PT KAI Persero.